Intro Prediksi Liga Italia Juventus vs Spezia hidupkan asa Scudetto sinyonya tua Laga penting akan dijalani oleh Juventus saat menghadapi Spezia di pekan ke-28 Liga Italia pada hari Senin pukul 00.00 dini hari Juventus tengah mengalami performa positif setelah dalam 13 laga di Liga Italia mereka tak pernah merasakan kekalahan Rinciannya adalah 8 kenmangan dan 5 kali ibap Dengan hasil ini Juventus merangkak naik ke papan atas kelas main menduduki posisi 4 Kan Juventus untuk meraih Scudetto musim ini pun terbuka lebar Mereka selisih 8 poin dari pemunca kelas main sementara Inter Milan yang meraih 58 poin Di pertandingan terakhir Juventus saat melawan Fiorentina di leg pertama semifinal Coppa Italia Sekuat asuhan Masi Milona Negri juga meraih kemenangan Gul bunuh diri dari Bekiri Fiorentina Lorenzo Fettuni membuat langkah kaki Juventus menuju final sedikit teringat Kemenangan atas Spezia di laga kali ini dipastikan akan mendongkrak mental juara Juventus yang sempat hilang di awal musim ini Sementara itu Spezia baru saja meraih hasil buruk dengan kekalahan dalam 3 laga beruntun Di laga terakhir mereka Spezia harus kalah 0-1 dari AS rumah lewat gol penalti yang diketak oleh striker fitness Inggris Tami Abraham Spezia harus bisa meraih poin untuk menjauhkan diri dari zona degradasi Mereka cuma terpaut 4 poin dari Venezia yang meraih 22 poin di posisi 18 Namun bermain di Allianz Stadium bukanlah hal yang mudah bagi Spezia Pasalnya dalam 4 laga terakhir di kandang Juventus tak pernah kalah Apalagi Spezia, punya rekor pertemuan yang buruk dengan Juventus Sininya tua membabat habis 3 laga melawan Spezia dengan kemenangan Total 10 gol telah diciptakan Juventus ke gawang Spezia dan cuma kebobolan 3 kali Selain itu, Spezia juga tak pernah bisa menciptakan gol di kota Turin Baik saat bertamu ke kandang Juventus maupun Torino Dari susuran pemain yang mungkin akan dibawa Walaupun kedua tim ditinggal beberapa pemain namun Juventus di atas kertas masih lebih unggul dibandingkan Spezia Fedri Kokisa masih harus menepi karena cedera ACL Disusul Weston McKinney, Denny Zakaria, dan Kayo Jorge yang cedera Selain itu, Paolo Dybala, Leonardo Bonucci, Alexandro, Giorgio Cellini, dan Daniel Rogani diragukan bisa tampil saat melawan Spezia Di sisi lain, Tiago Motos laku pelatih Spezia juga harus memutar otak Karena 5 pemain dipastikan tidak akan hadir ke alian stadium Gelendang Brazil, Leo Sena, pemain sayap Gabbya Embryo Kolei, dan juga gelendang muda Swedia Amir Ser harus menepi karena cedera Sedangkan mantan back kanan Toloese, Kelvin Almian, dan juga back tengah Polandia, Jakob Kiwoir, absen karena akumulasi kartu Alegri, tujuan kami selalu untuk benak Setelah sukses di Piala Italia pada pertengahan pekan Juventus kembali ke kompetisi seri A pada hari Senin jadi hari, tanggal 7 Maret dengan pertandingan kandang melawan Spezia yang di jadwal kaki off pukul 0-0 Dalam konfesi PES-nya, pra-pertandingan Mas Mila Negri menjelaskan Bagaimana tim bersiap untuk pertandingan melawan tim dari Ligurai Melihat pelawat Spezia telah memenangkan 4 pertandingan tandang tidak hanya di Napoli dan Milan, tapi juga melawan Kinoa Mereka adalah tim teknis yang mempersiapkan bola mati dengan baik dan selalu menjaga tiga pemain dalam sekarang Kami akan membutuhkan dukungan dari para penggemar sekarang karena stadion telah kembali ke kapasitas 75% Ketersediaan Pemain Daniel Dugari tersedia dan mungkin akan memulai laga Lera-lera menuju akan absen, tetapi kita perlu berterima kasih padanya atas apa yang telah dia lakukan Bermain melalui rasa sakit di Pergamu dan Villarreal, Giorgio Cialini masih akan absen Mati Adesiklio tidak akan dipanggil karena dia mengalami cedera lutut untuk sementara waktu dan kami tidak akan mengambil resiko apapun Walau Dibala meninggalkan latihan lebih awal kemarin, dia merasakan sakit di pahanya Jadi dia tidak akan bermain besok, kami mencoba yang terbaik untuk memahami sifat cedera Federico Benadeschi telah pulih 100% tetapi akan terlalu beresiko untuk memainkannya sejak awal Karena dia sudah absen selama beberapa waktu Saya sedang mempertimbangkan apakah akan memberi Vlauviq istirahat besok dan membuatnya mulai di bangku cadangan Jika Alvaro Morata dan Moisken dipilih, mereka bisa bermain sebagai dua penyerang Waktu lebih untuk klinik tengah Arthur dan Manuel Locatelli bekerja sama dengan baik melawan Fiorentina di Piala Italia Dan Andrian Rabiot juga memainkan permainan yang bagus Mereka masih muda dan memiliki energi untuk memainkan pertandingan demi pertandingan Locatelli telah menjadi kejutan yang menyenangkan karena dia telah menunjukkan bahwa secara mental Dia memiliki kekuatan untuk mempertahankan konsentrasinya di sejumlah pertandingan Dia telah menunjukkan bahwa dia memiliki karakteristik yang tepat Menjadikannya pemain kunci di Juventus untuk beberapa tahun mendata Analisa Kinerja Kami harus menganalisa hasil yang diperoleh tim akhir-akhir ini Berganti-ganti penampilan positif dengan beberapa yang kurang positif Yang penting adalah dengan satu atau lain cara kami membawa peluang kemenangan Poin menjadi langkah sehingga kami tidak mampu untuk terpleset Jika Atalanta memenangkan satu laga sisa mereka Mereka mendorong kami ke tempat kelima karena mereka memiliki rekor head-to-head yang lebih baik Menurut pendapat saya kami tidak dapat mencapai total 84 poin untuk memenangkan Liga Jadi kami keluar dari pengejaran gelap Kami adalah Juventus dan kami selalu bertujuan untuk menang Tapi situasi di Serie A adalah apa adanya Sementara di Liga Champion dan Coppa Italia kami masih sangat kompetitif Dan mengincar piala dari kedua lomba tersebut Kemenangan di petik Juve dalam laga leg pertama semifinal Coppa Italia pada hari Kamis 3 Maret 2022 dini hari tadi Klub asuhan masih Niano Alec itu sebut Menang dengan skor tipis 1-0 Bermain dengan dukungan Ves yang memadati Sadio Artemio Franchi Membuat Fiorentina laluasa menyerang Mereka tidak memberikan banyak kesempatan buat Bian Guneri melakukan serangan bayi di sepanjang babak pertama Sayangnya, La Viola gagal menerobos gawang yang digawal oleh Matea Perrin Sebaliknya, mereka kebebolan Golnya cukup menyakitkan Jika akan berhasil dari pemain mereka sendiri yang masuk pada babak kedua Momen menyakitan itu terjadi pada masa injury time Juwan Quadrado mengirimkan umpah silang yang kencang dari sisi kanan Bola tak terkontrol dari mengenai Venuti Ironis, benturan itu membuat bola masuk ke gawang La Viola Juventus mungkin bisa dikatakan beruntung dikaren akan bisa keluar sebagai pemenang Pasalnya, mereka cuma mencetatkan satu tembakan tempat sasaran dari 6 kali percobaan Laga ini bisa berair seri jika Venuti tidak mencetak gol bunuh diri Selain Venuti, Juve juga harus berterima kasih kepada sang penjaga gawang Matea Perrin Keeper berdarah Italia itu mampu menjalankan tugasnya sebagai debuti keeper utama bocceh sesi dengan sangat baik Seperti yang diketahui, Juve mendapatkan bomba diserangan dari Fiorentina selama pertandingan berlangsung Tuan rumah membekukan 22 tembakan, 6 diantaranya menemui sasaran Semuanya mental di hadapan Perrin Tetapi, Perrin juga perlu berterima kasih pada lini belakang Juve yang dibimbing oleh Matea Celek Sebab kebanyakan tembakan yang mengarah kepadanya berasal dari luar kotak penalti Sofaskar memberikan retin 8 untuk Perrin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!